KADER POSYANDU Pengertian Kader adalah relawan yang direkrut dari, oleh, atau untuk masyarakat. Kader Posiandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posiandu secara berkala. Tugas kader adalah membantu kelancaran pembangunan pelayanan kesehatan. Kegiatan utama Posiandu adalah kesehatan ibu dan anak, salah satunya adalah pelayanan bayi dan balita. Pada pelayanan Posiandu meliputi penyimbangan berat badan, penentuan status pertumbuhan, penyuluhan dan konseling, serta pemeriksaan kesehatan bila ada tenaga kesehatan. Peran kader berdampak pada status gizi balita, artinya semakin tinggi peran kader, maka semakin besar penurunan angka gizi buruk pada balita. Tugas kader dalam pelayanan Posiandu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sebelum hari buka Posiandu. Yang kedua, hari buka Posiandu. Yang ketiga, setelah hari buka Posiandu. Tugas kader Posiandu sebelum hari buka Posiandu yang pertama adalah menerima masukan, catatan, keberadaan ibu hamil, kelahiran, kematian bayi dan ibu melahirkan, bayi, balita, ibu nifas, pasangan usia subur, dan wanita usia subur dari kelompok dasa Wisma. Yang kedua adalah menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan di tempat Posiandu. Tugas kader Posiandu sebelum hari buka Posiandu berikutnya adalah C. Menghubungi pokja Posiandu. Yang D. Menyiapkan pemberian makanan tambahan. Yang E. Pendekatan kepada tokoh masyarakat secara formal maupun informal. Yang sedangkan yang F. Mengundang orang tua Balita untuk datang ke Posiandu. Tugas kader Posiandu pada hari buka Posiandu. Yang pertama, mendaftar bayi atau Balita, ibu hamil, dan pasangan usia subur. Yang B. Menimbang bayi, Balita, ibu hamil, dan pasangan usia subur. Yang C. Melakukan pengukuran lingkar lengan atas ibu hamil, dan pasangan usia subur. Yang D. Mencatat hasil penimbangan di KMS, menilai berat badan, naik atau tidak, mencatat hasil pengukuran lingkar lengan atas pada pasangan usia subur, dan pasangan usia subur. Tugas kader Posiandu pada hari buka Posiandu. Yang berikutnya adalah E. Memberi penyuluhan dan konseling. F. Memberikan pemberian makanan tambahan. Yang G. Memberikan oralit, kapsul vitamin A, tablet besi, dan pelayanan KB. Yang H. Pemberian rujukan. Tugas kader Posiandu pada hari buka Posiandu yang berikutnya adalah I. Melakukan evaluasi bulanan dan perencanaan kegiatan Posiandu. Yang J. Melakukan pencatatan kegiatan Posiandu. Tugas kader Posiandu setelah hari buka Posiandu. Yang A. Kunjungan rumah kepada keluarga yang tidak hadir ke Posiandu. Yang B. Melakukan kegiatan diskusi kelompok. Yang ketiga, memberikan informasi hasil Posiandu kepada pokja Posiandu pada pertemuan bulanan dan merencanakan kegiatan Posiandu yang akan datang. Alur kegiatan Posiandu secara umum yang pertama adalah pendaftaran, yang kedua penimbangan balita, yang ketiga pengisian KMS, yang keempat penyuluhan, dan yang terakhir pelayanan oleh petugas. Sedangkan kegiatan Posiandu balita, yang pertama adalah penimbangan berat badan secara teratur setiap bulan, yang kedua penyuluhan dan konseling, yang ketiga jika ada tenaga kesehatan puskesmas, maka dilakukan satu pemeriksaan kesehatan, kedua pemantauan perkembangan balita, yang ketiga pengukuran tinggi badan, yang keempat pengukuran lingkar kepala, yang kelima pendeteksian perkembangan, yang kelima pelayanan kesehatan anak, yang terakhir imunisasi. Apabila ada kelainan, segera dirujuk ke puskesmas. Peran kader dalam pelayanan balita di Posiandu Yang pertama, undang dan bimbing orang tua untuk mengenali status kondisi balita. Caranya, A. Bantu orang tua menimbang berat badan anaknya secara rutin setiap bulan, anjurkan orang tua mencatat hasil penimbangan anaknya di KMS. Yang B. Bantu orang tua mengukur tinggi badan anaknya tiap 3 atau 6 bulan, catat hasil pengukurannya. Hal ini untuk menilai status gizi anaknya. Yang C. Bantu orang tua mengukur lingkar kepala anak dan catat hasilnya. Hal ini menunjukkan perkembangan otak anak. Yang D. Pantau status kekebalan anak dan berikan suplemen makanan atau kapsul vitamin A. Yang E. Memahami aktivitas anak dengan memberikan rangsangan dan melihat respon anak. Orang tua diajak dan dibimbing memahami aktivitas anak. Lanjutan peran kader dalam pelayanan balita. Yang kedua adalah ajak atau bimbing orang tua untuk memahami bagaimana balita menanggapi lingkungan sekitar. Hal ini digunakan untuk menilai kondisi anak secara dini. Yang ketiga, menyampaikan informasi tentang pengasuhan anak. Yang keempat, ajarkan orang tua menstimulasi anaknya sesuai dengan usia, agar anak sehat, cerdas, dan aktif. Yang kelima, motivasi orang tua balita bermasalah, yang ingin merekomendasikan anaknya agar mendapat pelayanan yang lebih baik. Yang keenam, hubungi pakar untuk merujuk balita yang bermasalah. Kader harus merujuk secepatnya setelah mengetahui masalah pada balita. Yang ketujuh, pantau setelah rujukan dengan membimbing dan mengawasi cara asum ibu atau keluarganya.